Kalau kita lihat memang merah sekali gitu ya. Merah sekali ya, jadi apa namanya harus membara dan melemah ya ke level 7200an. Dan memang bukan tanpa alasan ya Syafrina, kalau kita lihat di minggu ini juga sebenarnya banyak sekali akan ada rilis-rilis data dari Amerika Serikat, China, dan juga kalau kita lihat bank-bank sentral seperti Jepang, lalu juga Bank of England yang lagi tengah menanti kebijakan suku bunganya ke arah mana. Dan kalau kita lihat mungkin ini juga berpengaruh terhadap pasar juga setelah, atau memang bisa dikatakan juga ini juga ada teknikal juga karena memang masih kemarin juga baru menguat juga cukup lumayan ya signifikan IHSG padat penutupan kemarin. Betul sekali, kita juga akan berusaha melihat ya seperti apa posisi yang ada, tapi bagaimana analisa Anda sendiri? Ya kalau kita lihat memang dari mancanegara begitu ya dan kita lihat fokus pelaku pasar ini tertuju pada pertemuan The Fed dengan Bank Sentral akan merilis pernyataan kebijakan baru pada hari Rabu begitu ya. Namun demikian The Fed ini diperkirakan juga tidak akan memangkah suku bunga cuannya dari kisaran saat ini Syafrina di 5,25% menjadi 5,5% pada pekan ini. Pun investor juga berharap sebenarnya The Fed nggak mengubah begitu ya suku bunga pada akhir pertemuan. Meskipun ada tanda-tanda ekonomi Amerika Serikat dan juga inflasi ini telah mencapai titik yang tepat begitu. Di sisi lain banyak orang di Wall Street juga melihat alasan lain bagi Bank Sentral untuk menunggu hingga September begitu ya kalau kita lihat untuk bertindak menurunkan suku bunga The Fed. Dan kalau kita lihat memang ini didukung pelaku pasar juga yang menantikan rilis data consumer confidence di bulan Juli di Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat yang diperkirakan ini akan turun ke level pesimis begitu di 99,5% dari level sebelumnya 100,4% di Juni 2024. Serta juga ada pelaku pasar menantikan kebijakan moneter Bank Sentral England, BOE, juga ada BOG dan juga rilis ekonomi indeks manufaktur China. Nah pasar tentunya menantikan nih dan tentunya juga mencermati outlook dari kebijakan moneter dari masing-masing Bank Sentral tersebut pada pekan ini Syafrina. Baik, terima kasih banyak atas analisanya sudah cukup jelas. Nah satu sisi kita ketahui juga banyak tantangan atau sentimen global yang juga melanda IHSG. Apakah juga salah satunya mengenai PMI Manufacturer China atau Chai Sin yang juga sepertinya harus perlahan-lahan banyak tantangan dari ekonomi China walaupun kalau kita lihat perdata yang kita terima tadi di Juni ada kenaikan dari PMI Jackson sendiri. Seperti apa? Iya sebenarnya memang kecemasan nggak cuma dari BOJ, Juli Bank of England, Bank of Japan gitu. Ini juga datang dari penantian kabar dari China di mana memang manufaktur yang lemah sebenarnya Syafrina. Lalu juga ada krisis properti yang berkepanjangan dan ketidakamanan pekerja di negara tersebut ya memang tentunya ini sangat menghambat pertumbuhan sehingga diprediksi rawan di level kontraksi. Jadi dengan demikian ini juga akan membebani pasar tentunya mengingat juga China merupakan salah satu kekuatan ekonomi global. Oke baik. Dan di satu sisi seperti apa kira-kira sentimen dostik yang mempengaruhi IHSG? Kalau misalkan dari dalam negeri kita lihat memang ada BKPM gitu ya Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini berhasil nih merealisasikan capaian investasi pada triulang 2 2024 dengan angka investasi mencapai 428,4 triliun rupiah. Jadi kalau berdasarkan Pak Bahlil begitu ya ini bahwa memang pertumbuhan ekonomi pada 2024 ini meningkat sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini juga tentunya terjadi peningkatan sebesar 22,5 persen dibandingkan dengan triulang sebelumnya. Untuk penanaman modal asing pada triulang 2 2024 ada sebesar 217,3 triliun. Ini meningkat 6,3 persen dari tahun sebelumnya. Sementara kalau misalkan kita lihat gitu ya jumlah penanaman modal dalam negeri ini mencapai 211 triliunan. Ini meningkat 7,1 persen dari tahun sebelumnya. Ini good news ya Syafrina kalau kita lihat. Ternyata memang Indonesia ini masih dipercaya sebagai salah satu tujuan investasi dari luar maupun dalam negeri. Oke baik. Ditu sisi kira-kira sektor apa saja yang menarik untuk dipantau perkirakannya di peruntupan perdagangan hari ini? Ya kalau misalkan kita lihat Telkom masih menjadi lagart IHSG pada hari ini. Begitu ya Telkomsel ditutup kita lihat di level 2880 dengan koreksi 5,57 persen bahkan lebih dalam dibandingkan tadi. Dan kalau kita lihat ini juga diikuti oleh BBRI yang masih juga konsisten ditutup di zona merah di pelemahan 2,3 persen ke level 4670-an. Lalu kita lihat memang BMRI stagnan dan BBCA hampir 1 persen dan tentu saja ini juga menggerakkan IHSG menjadi zona merah. Karena memang bank-bank atau emiten-emiten, BICAP yang memang menggerakkan pasar hari ini berada di zona kontraksi semua. Oke baik. Terima kasih banyak karena saya analisannya begitu komprehensif Safira dan IHSG hari ini sepertinya tidak berhasil mengalami penguatan. Tapi nyatanya kita tentunya berharap dengan technical report ke depan dan secara trend IHSG akan tetap menuju bullish ya menuju dan juga menjelang September ini. Terima kasih.